MENGUNAKAN PAKAIAN ADAT KAS INDRAMAYU Selain karnaval eksotika, seribu gadis ngarot, pemerintah Kabupaten Indramayu juga menggelar kerbek gincu. Tiga ton mangga gedong gincu disiapkan untuk dibagikan kepada masyarakat yang menonton festival Cimanu. Masyarakat, kalau gadis ngarot itu gadis-gadis gitu ya, yang masih gadis kemudian juga kerepuk gedong gincu juga para petani ya, karena kita ini terkenal dengan pangga gincu. Untuk dinimati oleh masyarakat, kita membagikan pangga tiga ribu kilogram, tiga ton. Karnaval dengan tema eksotika seribu gadis ngarot ini merupakan event tahunan yang digelar. Tujuannya untuk menjaga dan melestarikan tradisi dengan mengikut sertakan pemuda-pemudi desa. Pradesta Bagus melaporkan untuk NET.